Halo, kembali lagi bersama saya Yedidja. Sebelum memulai video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu. Terus nanti kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa share bagiin ke teman-teman kalian. Nah, untuk dalam video ini, aku mau memberikan sedikit pandangan aku tentang kenapa sih fotografer itu kalau ngambil foto, kadang-kadang cuma hal biasa, everyday life gitu, tapi hasilnya itu bisa bagus kayak gitu. Nah, tentunya itu kan ada banyak faktor dan aku akan memberikan alasannya kenapa-kenapa aja dan aku juga akan memberikan tips ke kalian gimana sih kalian bisa melatih, quote-unquote, mata fotografer yang kalian punyai. Jadi, besok-besok kalau kalian ngambil foto, apapun foto itu, itu bisa bagus. Langsung kita mulai aja. Sekarang sebelum masuk ke situ, aku mau cerita suatu kejadian dulu nih. Misalkan aku lagi photoshoot. Itu kan faktor-faktornya itu kan banyak. Ada aku sendiri sebagai fotografer, terus ada makeup artist di situ, ada stylist, ada modelnya juga, mungkin ada clientnya juga yang melihat foto session tersebut. Nah, dan aku perhatiin setiap masing-masing dari kita itu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu foto, guys. Nah, misalkan nih, aku lagi motret. Terus kan aku kasih dong previewnya ke klien aku dan tim aku juga. Jadi, mereka bisa melihat apa ada yang kurang di dalam suatu foto tersebut. Nah, ini adalah contoh nyata dari kasus photoshoot. Coba dong liat wardrobe-nya. Oke. Ini kayaknya kalau bajunya dikeluarin lebih rapi sih kayaknya. Coba dong liat fotonya. Oke. Kayaknya kurang blast on dah sini. Kayaknya disini juga jarawatnya masih kelihatan. Ini aku revisi dulu ya, jadi ntar foto lagi. Eh, coba dong liat fotonya. Oke. Coba dong ulang tadi angle ku harusnya nggak di sini. Anggel ku tuh sebelah kanan. Ulang ya. Eh, coba dong liat fotonya. Oke. Coba di zoom ke bajunya. Loh ku warnanya biru sih harusnya tadi. Baju ini warnanya tuh merah. Gimana sih? Revisi, revisi. Meskipun satu foto yang sama, itu tiap-tiap orang itu menginterpretasikan berbeda. Meskipun aku seringkali udah melihat, ih gila ini keren banget nih ada shadow-shedownya. Gini unik banget sih ini foto. Gila ini masterpiece banget. Oke lah bungkus. Dan tugas kita nih sebagai fotografer, kita itu harus bisa mengcompile atau meng-sinkronisasikan semua keinginan dari tim tersebut. Terutama kalau kalian sebagai fotografer dan kalian sebagai art director tersebut ya. Nah, jadi kalian harus bisa tuh mengakomodir semua yang ada di dalam aspek pemotretan tersebut. Sekarang balik lagi ke tadi, melihat dengan mata seorang fotografer, aku ada beberapa tips yang mungkin kalian bisa lakukan untuk melatih sense fotografi kalian sehingga suatu saat kalian mau memotret apapun itu ya, nggak harus memotret model ya. Kalian pasti bisa menemukan angle-angle yang terbaik dari setiap objek atau subjek yang kalian mau foto tersebut. Menurut aku ya, mungkin kalian bisa melatih sense itu dengan kalian mulai sekarang dibiasain kalau memotret, coba hanya dengan satu kaleng aja. Kalau kalian punya lensa fix, misalkan 35 atau 50, yaudah kalian pakai lensa fix tersebut. Atau kalian kalau nggak punya lensa kids, punyanya lensa zoom, nah kalian bisa coba, biasanya kayak kamera standar, kalau kalian beli kamera itu kan dapat lensa kayak 18-55 atau lensa kayak 24-70 seperti itu kan. Nah itu kalian coba memotret hanya dengan satu kaleng aja, di-lock aja di 35-35 terus, 24-24 terus, atau 50-50 terus. Kalian coba jangan ganti-ganti vokaleng tersebut ketika kalian memotret apapun. Mau motret, misalkan kalian motret family trip, keluarga kalian, atau kalian lagi hunting, atau kalian lagi motret street, seperti itu. Nah, coba kalian kuasailah satu vokaleng tersebut. Oh iya, tapi buat disclaimer juga, kalian kalau motret kerjaan, ya jangan satu vokaleng doang ya, kalau kalian memang punya beberapa lensa ya, kalian gunakan secara profesional. Ini kan didedikasikan untuk kalian sebagai latihan fotografi aja kan, melatih mata kalian tersebut, melihat hal yang menarik seperti itu. Dan, nah ini aku ada beberapa contoh lensa 35. ini 35 di full frame ya. Yang pertama, ini foto ini, kalian bisa lihat. Ini aku menggunakan lensa 35, terus, aku ambil bisa landscape gitu kan, jadi bisa kelihatan modelnya sendiri, dan kelihatan backgroundnya seperti itu. Atau di foto berikutnya, foto ini, ntar kalian bisa lihat. Ini aku juga foto medium shot, dan malam hari, di kota tua. Nah, jadi dengan 35 aku juga bisa mengambil foto, kalau tadi white banget, ini kan nggak terlalu white seperti itu. Dan lensa 35 ini menurut aku, itu bisa digunakan untuk storytelling guys. Kalau lensa yang, misalnya nih, lensa tele, lensa tele itu kan, lensa tele itu kan bisa zoom jauh banget. Jadi, itu, fokus ke subjek yang kalian foto, tapi kalau kalian pakai lensa white, misalkan 35, itu kan kalian bisa, membuat storytelling yang, lebih komprehensif gitu loh, menurut aku dalam, suatu foto. Kalian bisa menceritakan, ini model lagi ada di, suatu taman, ini model lagi ada di, perkotaan, seperti itu dan sebagainya. Nah, terus contohnya lain di foto ini, aku pakai 35 mili, untuk foto close up. Karena dengan lensa 35 mili itu, cenderung kita itu, dekat sama modelnya, dan, itu tuh memperlihatkan, kesan personal. Jadi, kelihatan kayak, kita tuh dekat ya sama modelnya. Terus, foto ini juga, dengan 35 mili, aku bisa menceritakan, ini modelnya lagi baca buku, seperti itu. Dan, ya masih banyak lagi, penggunaan lensa, 35 mili. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan, satu vokal yang tersebut, dalam jangka waktu, yang cukup lama. Mungkin bisa 2, atau, 3 bulan. Ya, dulu, itu cara aku, untuk melatih, sense of photography aku. Nah, terus ini aku ada contoh juga, aku sempat punya, dulu lensa, 85 mili, fix. Ini kalian bisa, lihat contohnya juga. Jadi, nggak perlu, 85 itu, dipakai buat, foto close up ya. Ini contohnya, aku juga bisa menggunakan, lensa 85 untuk, foto wide. Aku dengan memanfaatkan, lensa 85, otomatis, perspektifnya, juga, nggak terlalu selebay, aku pakai lensa wide. Nah, terus di foto ini juga, aku mau memperlihatkan, kalau ini lampion, yang ada di foto ini, itu gede banget gitu loh. Tapi, aku nggak mau ada, distorsi di situ. Makanya, aku menggunakan lensa, 85 mili. Dan, aku lihat juga, framingnya, pintu yang ada di situ, itu menarik banget. Kalau, aku pakai lensa wide, mungkin, di situ akan bocor, banyak sekali, mungkin turis-turis, atau orang lain, yang bersliweran, seperti itu. Terus, di foto lain juga, aku juga bisa pakai, 85 untuk membuat, bokeh-bokeh yang menarik, seperti itu. Terus, untuk mengisolasi, subjek yang aku foto, dan menghilangkan distorsi, seperti itulah. Jadi, banyak sekali, kegunaan dari lensa, 85 ini juga. Ya, cobalah kalian, mengeksplore, masing-masing, vokal yang tersebut, dan, keuntungannya nih, jadi suatu saat, kalian melihat scene, kalian udah tahu, atau misalkan, aku lagi motret model, terus aku udah, kebayang dulu tuh, di kepala, ini kayaknya dia, kalau berdiri di situ, terus aku motretnya, dari sini, pakai lensa 50, kayaknya hasilnya, bakal bisa kayak gini deh, atau, ah ini kayaknya, si model harus berdiri di situ, dan gue harus mundur jauh nih, jadi gue bisa menghasilkan, komposisi yang menarik, ya seperti itu loh. Jadi dengan kalian melatih mata fotografer kalian, itu tuh kalian, melatih juga sense tersebut, seperti itu. Nah, terus tips yang selanjutnya, kalian coba pelajari, banyak genre foto. Nah, gue tahu, meskipun kalian, mungkin tertarik, cuma foto model, atau kalian tertarik, hanya foto landscape, hanya foto product, kalian coba deh, kalian explore, kalian cobain tuh, foto product, foto landscape, foto makro, foto yang unik-unik, mungkin foto, pakai handphone, itu seperti apa, eksperiennya, foto shoot pakai handphone gitu loh. Dan, dengan banyak, disiplin ilmu, yang kalian punyai, itu, wawasan kalian memotret, itu makin luas guys, dan, itu tuh akan, kepakai banget, di kemudian hari. Nah, kalau aku sendiri nih, aku kan sering juga, motret wedding. Itu disiplin ilmu, yang banyak tersebut, itu ngebantu aku guys. Misalkan, aku lagi, pagi-pagi nih, kayak wedding gitu kan, lagi motret, bride, terus, dia lagi persiapan. Nah, itu kan, berarti kan, mungkin aku lagi motret cincinnya, aku lagi motret, sepatunya, atau motret, souvenirnya, itu kan, berarti skill motret, produk aku kepakai kan. Terus setelah itu, bride-nya udah selesai, pakai gaun, aku harus, beauty shot mereka, terus, ngantinya juga, dan, pasangannya, itu kan berarti, aku harus menggunakan skill, motret beauty aku, seperti itu. Terus nanti, waktu liputan eventnya, wedding journalism kan, namanya juga journalism, berarti, skill aku dalam memotret event, skill candid aku, itu, bakal kepake disitu, dan, ya itu tuh, hasil dari, aku juga mempelajari, banyak disiplin ilmu, dalam fotografi, termasuk, di video juga, itu kalian bisa explore, jadi kalian bisa memiliki, pengetahuan yang luas. Terus yang terakhir, kalian coba deh, perbanyak referensi kalian, apapun, dan, semua yang kalian suka, kalau kalian suka, misalkan dengan, foto style, kalau, kayak aku nih, aku suka dengan style Jepang-Jepang gitu, aku kumpulin tuh, banyak foto-foto, model Jepang gitu kan, atau foto-foto yang bagus, dari fotografer, di Jepang juga, atau fotografer Asian, kayak Korea, seperti itu, dan, kalau, aku juga kumpulin, foto-foto fashion, baik fashion Asia, atau fashion dari Western, seperti itu, pokoknya, perbanyak referensi, itu penting banget sih, jadi, suatu saat aku memotret, itu, mungkin ya, secara gak sadar, itu, di kepala aku tuh, udah tertanam, referensi foto-foto yang aku sering melihat tersebut, dan, ya, semua itu tuh, kalau dikompilasikan, itu akan membantu aku sendiri, sebagai fotografer, itu bisa melihat suatu hal, itu dengan mata fotografer gitu loh, jadi, aku selalu bisa menemukan hal yang menarik, di hal yang biasa-biasa aja, ini mungkin, sedikit lah sharing dari aku, mungkin kalau kalian mau nambahin, ada sesuatu yang kalian gak setuju, atau kalian ada yang, kurang menurut kalian gak pas gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau, kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin kalian bisa juga nih share ke temen kalian, dan jangan lupa juga, kalian subscribe juga ke channel aku, supaya aku kedepannya, bisa ngasih tips-tips buat kalian lagi, dan, aku bisa berbagi, bagi yang menarik, buat kalian, sampai ketemu di, kesempatan selanjutnya, dadah, nah, tapi buat kalian yang pengen, editing foto secara cepat, baik kalian menggunakan, SLR, atau kalian menggunakan smartphone, ini kalian, bisa, dengan menggunakan, yang namanya preset, preset, nah preset ini, adalah salah satu preset, yang aku bikin, di aplikasi Lightroom, itu bisa digunakan, di Lightroom mobile, di handphone kalian, atau di Lightroom klasik, yang ada di, komputer kalian, itu kalian bisa mengedit, hanya dengan satu kali klik aja guys, ini aku ada contoh-contoh presetnya, preset Gifu, preset Kyoto, preset Okinawa, dan preset Sapporo, nanti untuk, preset yang lain-lainnya, aku akan umumkan lebih lagi, kalau kalian memang, mau support aku, kalian bisa membeli, preset-preset tersebut, yang ada di, link di bawah ini, coba cek ya guys, ya guys, selamat menikmati